Intro Terima kasih saudara-saudara masih bersama kami di Jogja hari ini. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kodim 0734 Kota Yogyakarta menggelar TMMD Sengkuyung ke-114, tahap kedua tahun anggaran 2022. Mengusung tema TMMD Dedikasi Terbaik Membangun Negeri. Pembukaan TMMD ditandai dengan penanda tanganan dan penyerahan berita acara program TMMD Sengkuyung tahap 2 tahun anggaran 2022, serta penyerahan peralatan kerja dari asisten pemerintahan dan keserah Kota Yogyakarta Yunianto Dwi Sutono kepada Dandim 0734 Kota Yogyakarta Letkol Infantri Arief Haryanto. Kegiatan TMMD akan dilaksanakan di Kalurahan Prawiro Dirjan, Kementerian Gondomanan mulai 26 Juli hingga 24 Agustus 2022. Program TMMD Sengkuyung tahap 2 tahun 2022 meliputi pembangunan fisik berupa paving blok 444 meter, pembuatan sistem penampungan air hujan 19 unit, rehab rumah tidak layak huni 10 unit, rehab MCK 4 unit, dan rehab ruang terbuka hijau 1 unit. Sementara untuk kegiatan non-fisik yakni sosialisasi pencegahan pekat narkoba, bela negara dan cinta tanah air, pencegahan stunting dan pelayanan sunatan masal. Pada kesempatan ini juga diberikan beasiswa untuk anak SD dan SMP Kalurahan Prawiro Dirjan dan pemberian bantuan penguatan RTLH dari Basnas Kota Yogyakarta. Dandim 0734 Kota Yogyakarta menyampaikan program TMMD Sengkuyung tahap 2 ini merupakan cara merawat kebersamaan dan menunggal dengan TNI untuk mengatasi persoalan kebangsaan Indonesia. Untuk TMMD Sengkuyung tahap 2 ini kita berada di desa Prawiro Dirjan. Untuk sasarannya itu ada beberapa yang pertama itu 10 RTLH, kemudian konflok, kemudian perbaikan atau renovasi rumah, WC, sama kamar mandi. Kemudian untuk tujuan daripada TMMD ini yang pertama adalah ini adalah kerjasama kita TNI dengan pemerintah dalam rangka penerobosan atau percepatan pembangunan yang tujuannya untuk mempercepat pembangunan di daerah Tugsa, kemudian yang kedua untuk menjahterakan masyarakat. Kemudian tujuan yang kedua mendunggalan TNI dengan masyarakat serta unsur-unsur yang lain. Ada kepolisian, ada mahasiswa, ada satpupili dan masyarakat. Pemerintah kota Yogyakarta mengapresiasi kegiatan TMMD dan berharap dapat bermanfaat bagi masyarakat. Ya, yang jelas kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Jadin serta TNI jajarannya serta juga dukungan dari masyarakat. Dan harapan kami memang ini tidak berhenti di sini, nanti ada TMMD-TMMD selanjutnya supaya bisa melaksanakan secara bersengambungan. Bapak dari Pemkot sendiri untuk dukungannya seperti apa nampingnya Pak? Ya, sementara ini memang bantuan kami masih terbatas secara anggaran dari KPGD yang dilihat dari nominannya memang kurang banyak. Kalau bisa ya ditingkatkan di tahun-tahun selanjutnya. Dalam kesempatan ini juga dilakukan peninjauan ke sasaran fisik TMMD di antaranya lokasi pembuatan sistem penampungan air hujan dan lokasi rehab rumah tidak layak huni. Demikian, Widi dan Harif Yudha melaporkan. Terima kasih telah menonton!